Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana sakit mata Putri Sarah tak hadir ke mahkamah. Peguam mewakili Putri Sarah Liana, Datu Ekberdin Abdul Qadir memaklumkan pelakon Putri Sarah tidak dapat hadir ke mahkamah tinggi syariah Sya'alam Selangor pagi ini. Ekberdin Abdul Qadir memberitahu mereka tiba hari ini untuk memfeilkan jawaban Afi David terhadap permohonan lanjutan injuksi yang dibuat oleh pengarah Samsul Yusuf. Putri Sarah tak dapat hadir hari ini kurang sehat kerana ada masalah sakit mata. Hari ini adalah untuk kita memfeilkan jawaban Afi David terhadap permohonan interparti, mereka yang mendapat perintah halangan supaya jangan cakap masalah keluarga dan sebagainya. Hari ini adalah tarik untuk Afi David jawaban yang telah kita lakukan, jadi kita dengarlah sama ada pihak Samsul nak jawaban lagi atau tidak kalau dia tak nak jawab mungkin hakim minta untuk masuk ujian bertulis katanya lagi. Pada 25 Mei lalu permohonan pengarah kontroversi Samsul Yusuf melanjutkan perintah injuksi terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana diluluskan Mahkamah Tinggi Syariah Sya'alam Selangor. Terdahulu, Mahkamah meluluskan permohonan Samsul melanjutkan tempoh masa perintah ex-parti bertarik 27 April berdasarkan Seksyen 238 Enakmen Tata Cara Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 dengan pindaan kepada perintah ex-parti terbabit. Mahkamah Tinggi Syariah antara lain memerintahkan Putri Sarah Liana dihalang, dilarang, dan atau ditegah bertindak mengeluarkan memuat naik, menyiarkan, menulis, menerbitkan, menyebarkan, mengadarkan, menghebarkan, atau menyalurkan apa-apa kenyataan tulisan fitnah, maklumat, komen, gambar, atau klip video di mana-mana laman, media sosial, media cetak, dan atau media elektronik. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.